Oke, total aja deh, berapa kira-kira? Total tuh semuanya hampir, ya sekitar 400 lah. Ya, hampir. 400 juta sebulan? Gila, gila. Felicia Putri Ciyasaka berumur 27 tahun adalah sebuah content creator, pengusaha, dan salah satu co-founder startup edukasi namanya Ternak Uang. Dari beberapa sumber menyatakan bahwa penghasilannya sudah ratusan juta hingga milian rupiah per bulannya. Tapi saya ingin menyelam lebih dalam keklaim ini. Lihat apakah cerita memiliki lubang, atau emang dia adalah sebuah wanita yang sangat sukses di umur yang masih relatif muda? Meskipun Felicia telah berkembang sangat pesat dengan video finansial dan search-nya beberapa bulan bakangan ini, dia sebenarnya sudah lama ada di Youtube, jadi bukan seorang newbie. Untuk mendapatkan pemahaman dan pengertian yang lebih dalam tentang siapa dia sebenarnya, kita harus rewind ke masa lalu. Lahir dari kota kecil di Pontianak dengan keluarga yang berkecukupan, Felicia selalu memiliki mimpi besar. Mimpi-mimpi ambisius bahkan untuk seorang perempuan yang masih kecil. Kondisi keuangan keluarga Felicia belum bisa memfasilitas mimpi-mimpi besar ini, semuanya masih belum kesampaian. Tapi daripada diam dan menyerah, Felicia memilih jalan yang berbeda. Kerasaan tidak cukup ini menjadi sebuah tujuan hidup bagi Felicia untuk menjadi kaya. Dia memutuskan bahwa meskipun dia tidak berasal dari keluarga yang kaya raya, keluarga kaya akan datang darinya. Rencana awalnya adalah untuk bekerja di bidang finance di pasar modal, karena bayaran yang lumayan besar di Indonesia, dan bisa memahami situasi dunia seperti apa. Jadi Felicia membuat planning sendiri, dari awal untuk gimana caranya mencapai tujuan hidup dia. Dia akan belajar keras di sekolah dan kuliah, sembaring kerja sambil menabung dan investasi, dan nggak pernah ngutang. Dari situ, dia akan cari magang, dan dapatkan kerja pertamanya dengan memanjat tangga korporat untuk naik karir yang cepat. Fast forward ke jaman SMA-nya Felicia, dan dia benar-benar melakukan itu. Dia mulai tunjukkan jiwa pengusahanya dengan jualan wall sticker di sekolah. Dari usaha ini, Felicia bisa mendapatkan 5 juta per bulan, bahkan udah lebih tinggi dari UMR sekarang. Walaupun sudah menghasilkan duit yang lumayan besar untuk umur dan di jaman tersebut, Felicia nggak berhenti di situ. Yang ada, dia tetap bertekun untuk cari sampingan dan kerjaan lain untuk menaikkan income-nya. Dia mulai jualan pangsit di sekolah, jualan buku-buku, dan juga ikut berbagai macam buit lomba. Semua peluang untuk mendapatkan duit digarap oleh Felicia. Wanita cantik muda ini haus untuk kesuksesan, haus untuk mencapai mimpi-mimpinya. Menghasilkan 5 juta per bulan untuk sebuah anak sekolah udah lumayan banget. Karena usaha ini masih kecil-kecil, jadi belum bisa hasilkan uang secara konsisten. Tapi Felicia udah rasakan megang duit sendiri. Udah berasa betapa enaknya menghasilkan dari keringat sendiri. Lanjut ke masalah kuliah, Felicia makin ambisius dengan mimpi-mimpinya. Mental dia adalah untuk mencoba semuanya dan lakukan yang terbaik. Sampai satu titik, dimana dia ikut sebuah lomba DBS yang ekonomi stand-up dan menang juara dua. Hadiahnya 30 juta, uang paling besar yang dia pernah dapatkan saat itu. Nggak berhenti di sini, Felicia lanjut bermimpi untuk mempunyai penghasilan double digit per bulannya. Nggak perlu waktu lama-lama, setahun kemudian di 2016, dia dinaikkan gajinya jadi 11 juta per bulan dari bos di Sukor. Gaji double digit di umur 20 tahun pasti udah cukup, kan? Belum. Suatu hari setelah pulang dari hari yang panjang yang sibuk, Felicia di-chat oleh temannya. Fel, cara investasi gimana sih? Fel, saham apa yang lagi bagus? Reksadana itu apa sih? Nggak cuma satu, nggak dua, nggak tiga. Tapi banyak sekali teman-teman Felicia yang nge-chat dia untuk nanya soal keuangan dan investasi. Daripada jawabin satu-satu, buatlah channel YouTube Felicia Putri Ciasaka pada tanggal 9 Agustus 2018. Sebenarnya sebelum itu, dunia internet sudah diperkenalkan dengan Felicia Putri Ciasaka di tahun 2014 dari salah satu video lombannya. Halo, saya adalah Felicia Putri Ciasaka. Tapi video inilah yang menjadi titik mulai perjalanan Felicia di YouTube. Video pertamanya langsung memiliki daya tarik yang lumayan, karena saat itu video soal keuangan di Indonesia masih minim. Tapi, daya tarik yang lebih besar lagi didapatkan setelah dia post video tentang reksadana yang mengubah segalanya. Harus diinvestasiin kemana? Dan jawabannya adalah reksadana. Videonya ranking nomor satu untuk keyword reksadana di YouTube untuk waktu yang sangat lama sampai Felicia dikenal dengan The Queen of Reksadana. Ini membuat Felicia menghasilkan uang dari adsense, endorsement, dan juga undangan ke event-event jadi speaker. Dari penghasilan gaji kantoran yang sudah besar, ditambah dengan side hustle YouTube, penghasilan Felicia bertumbuh eksponensial. Pada saat itu, dia masih berumur 24 tahun, dan sudah memiliki net worth sekitar 300-an juta. Dan seperti yang kita lakukan di usia muda, menghasilkan uang banyak, kita beli barang mewah. Tapi bukan untuk Felicia. Dia orangnya sangat sederhana, nggak hedon, dan tetap fokus berinvestasi untuk capai mimpinya. Semuanya terlihat bagus untuk Felicia. Sampai suatu hari, negara api menyerang. Nggak ada angin, nggak ada hujan, sebuah virus menghajar dunia. Ekonomi dunia berhenti berjalan. Banyak usaha bangkrut, karyawan di PHK, semua orang di rumah aja. Tiba-tiba, semuanya jadi suram. Felicia baru saja mendapatkan pekerjaan dengan bayaran 70 juta per bulan di sebuah institusi asing. Namun, semuanya batal gara-gara virus tersebut dan mimpinya lenyam. Felicia sempat jatuh, sedih, dan kehilangan motivasi. Tapi, mengingat dengan mimpi-mimpinya yang harus dicapai, dengan waktu yang singkat, Felicia lanjut bangkit, tetap semangat, dan melanjutkan karir Youtubenya. Dia gedein digital asetnya, mulai posting 2 video seminggu. Dan di Mei 2020, Felicia berhasil menghasilkan 100 juta rupiah dari Youtube untuk pertama kali ini. Beda dengan bisnis Wall Stinger waktu SMA, kali ini penghasilannya konsisten. 100 juta di Mei, Juni, Juli, seterusnya hingga sekarang. Dimana saat itu orang-orang lagi susah cari kerja, Felicia malah memutuskan untuk resign dari kerjaan tetapnya yang dengan gaji 30 juta per bulan. Dari sinilah income Felicia meroket. Konten tentang keuangan terutama reksadana dan saham terus ditonton oleh orang-orang. Dia di-endorse dengan beberapa platform seperti Bibit dan Gotrade untuk menyebutkan beberapa dan dipanggil untuk jadi speaker di mana-mana. Dan akhirnya, dia menjadi salah satu co-founder aplikasi edukasi finansial terkeren di Indonesia, ternak uang. Secara perlahan, satu-satu mimpinya mulai cetapai. Dia mulai beli apartemen, bangun rumah sendiri, beli mobil, jalan-jalan ke Amerika, dan itu membawa kita ke hari ini. Felicia sekarang umur 27 tahun menjalani hidup terbaiknya dengan mengedukasi masyarakat Indonesia. Tapi, sebenarnya berapa banyak dari ini yang benar? Ini adalah sebuah cerita Felicia yang pribadi gambarkan ke dunia online yang seperti ini, dan ini, dan juga ini. Apakah dia seperti yang kita bisa disebut sebagai fake guru? Baiklah, mari kita lihat faktanya. Melihat balik ke video lamanya, kita bisa lihat Felicia memang memiliki background di bidang finance. Dia sudah kerja di pasar modal selama 4 tahun, menunjukkan tingkat pengetahuan yang luas, dan bisa menyampaikan informasi dengan percaya diri. Felicia memiliki skill yang akan membuatnya sangat mungkin untuk menjadi orang sukses di bidang investasi. Informasi yang disampaikan itu benar dan terkini. Bahkan, ada bukti juga dari beberapa videonya yang menunjukkan nilai dari portfolio investasinya seperti di P2P, dan juga saham Amerika. Informasi dan perjalanan di dunia YouTube ini lumayan konsisten dan juga terbuka. Dari syuting di kos-kosan, pindah ke apartemen, sampai sekarang di rumah sendiri, konten yang dia buat relevan dan membantu banyak orang. Perusahaan yang dia bangun, ternak uang juga memiliki tujuan dan visi yang sama, yaitu membantu masyarakat Indonesia melak finansial. sebenarnya dengan audiens sebesar Felicia, bisa saja dia melakukan penipuan seperti jadi afiliator, nebak harga naik turun itu, atau bahkan lakukan rakpul di NFT waktu hype-hypenya. Sudah pasti dia dapatkan banyak tawaran untuk melakukan semua ini, yang jelas dia tolak semuanya. Dengan sebuah hal ini dalam konsiderasi, Felicia adalah sosok content creator slash pengusaha yang sah di dunia investasi dan keuangan. Dia tetap menjadi orang yang tujur dan transparan, nggak melakukan bisnis aneh-aneh. Dan Felicia adalah seorang yang bisa kamu dengarkan dan jadikan sebuah role model. Dan saya sendiri sebenarnya sangat senang generasi milenial seperti Felicia bisa menjadi sebuah inspirasi bagi banyak orang.